Tiga Maha Besar Jilid 21 Sementara itu dengan pandangan mati yang tajam Kewim Kau Chu telah mengamati perkun Gie dari atas sampai ke bawah, memandang kecantikan wajahnya yang mempesonakan hati ditambah pula kemanjaan dan kelincahannya, timbul rasa tertarik pada darah ini. Dia lantas berpaling ke arah Ye U Beng Tiam Chu yang berdiri di sisinya dan berkata setengah bisik, coba lihat, gadis itu cantik jelita, umurnya masih muda, dia pun belum dibikin rusak oleh kebiasaan-kebiasaan buruk dari dunia persilatan, aku jadi ingin sekali untuk menerimanya sebagai muridku. Mendengar ucapan ketuanya, Tam Chu Istana Neraka tertawa lirih, jawabnya dengan cepat, kalau memang begitu, kita bekuk saja gadis itu dalam keadaan hidup-hidup Kew ini kau Chu segera menggeleng. Aku tidak ingin memperolehnya dengan kera kekerasan, apalagi main rampas, yang paling kuutamakan adalah ketulusan hati serta kesetiaan hatinya kalau begitu kita loloh saja dia dengan secawan obat pemabuk sehingga daya ingatannya hilang, kembali Kew ini kau Chu menggeleng. Gadis itu sangat agung dan berwibawa kecuali cantiknya seperti bidadari-dari kahyangan, baik budi maupun perasaan hatinya amat ku kagumi sekali, kalau kita hilangkan perasaannya itu dengan obat, bukankah yang ku peroleh cuma kerangka tubuhnya belaka? Aku toh hendak menjadikan dirinya sebagai pewaris ilmu silatku, jangan sampai watak maupun perasaan hatinya dimatikan dengan begitu saja wah, kalau memang begitu, hamba sendiri pun jadi tak tahu apa yang mesti dilakukan. Pembicaraan tersebut dilakukan dengan sangat kelirih, karena itu kecuali mereka berdua, tak ada yang mendengar. Sementara perahu yang dalang dari kiri dan kanan sudah makin mendekat, akhirnya sisi perahu mereka saling menyentuh dan berdempetan. Kew Im Kau Chu segera enjotkan badan dan melayang ke atas perahu dari Hoa Tian Hong, sambil mengetuk lantai geladak dengan toya kepala setannya, ia berseru ketus, Ia Leng Chu, untuk terakhir kalinya ku peringatkan kepadamu, serahkan pedang baja dan pedang emas itu kepadaku, kemudian menggabungkan diri dengan Kew Im Kau kami, sebelum ku ambil tindakan yang lebih tegas, aku harap mpka suka memberikan jawaban yang tegas. Ia Leng Chu tidak menjawab, dalam hati pikirnya, kalau ku persembahkan pedang baja dan pedang emas itu kepadanya, kemudian menyerahkan diri kepada Kew Im Kau Chu, itu berarti sepanjang hidupku tiada harapan lagi bagiku untuk tampil di depan masyarakat siluman ini, sudah pasti jiwaku terancam, air ih. Bagaimana baiknya sekarang ini otaknya diperas untuk memecahkan persoalan itu, akhirnya ia merasa tak rela untuk menyerah kalah dengan begitu saja, timbulah satu ingatan jahat dalam benaknya, ia hendak mengikat Hoa Tian Hong lebih dahulu kemudian akan suruh pemuda itu melindungi keselamatan jiwanya. Berpikir sampai di sini, tanpa banyak bicara lagi ia cabut keluar pedang baja itu dan segera diserahkan kembali ke tangan Hoa Tian Hong. Pemuda itu agak tertegun oleh tindakan Pia Leng Chu yang sangat sekali tak terduga ini, tapi cepat ia menerimanya dan disisipkan di balik ikat pinggangnya, kemudian barulah dia berpaling ke arah Kiu Im Kau Chu dan berkata sambil tertawa, Wah, kalau begini ceritanya, Kau Chu bakal menemui banyak kesulitan lagi untuk mendapatkan pedang ini. Ini rupanya pengkun Gie menduga kalau Kiu Im Kau Chu bakalan turun tangan, cepat dia loncat ke sisi Hoa Tian Hong dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan dengan pedang lemas terhunus. Sekali lagi Kiu Im Kau Chu mengamati darah muda itu dengan pandangan mati yang tajam, dia awasi dari atas kepala pengkun Gie hingga ke ujung kakinya, makin dipandang hatinya terasa makin tertarik, apalagi oleh kecantikan wajahnya yang mempesonakan hati. Tak tahan lagi sambil tertawa ujarnya dengan lembut, pengkun Gie, untuk kesetiaan kalinya ku ulangi kembali tawaranku, bersediakah engkau menjadi muridku dan mempelajari seluruh ilmu silat yang kumiliki HMM. Pekun Gie menengus dingin, untuk kalahkan kami saja tak mampu, kenapa aku mesti menjadi muridmu. Huhuh, suatu lelucon yang tak lucu Kiu Im Kau Chu tertawa lirih. Kami serunya, engkau maksudkan Hoa Tian Hong. Memangnya aku lebih lemah kalau dibandingkan dengan dirinya? Sekalipun tidak begitu, dia pun tidak jauh lebih lemah daripada dirimu, daripada menjadi muridmu. Apa salahnya kalau aku berlatih dari dirinya sekali lagi Kiu Im Kau Chu tertawa mengikik. Tapi, dia toh sudah, sebenarnya dia hendak mengatakan, dia toh sudah beristri, memangnya engkau dapat hidup sepanjang masa dengan dia. Ketika ucapan tersebut sudah mencapai ujung bibiria, tiba-tiba ia merasa tak tega, ia kuatir ucapan tersebut menyinggung perasaan halus dari gadis itu, maka setelah kata-kata tadi mencapai ujung bibirnya, cepat ia batalkan niatnya dan menelan kembali ucapan yang tak sempat diutarakan itu. Perlu diketahui, semakin tinggi ilmu silat yang dimiliki seseorang, semakin serius dia pandang perlunya seorang tuaris, sebab kalau kepandayan silat yang lihai itu sampai musnah karena tidak diwariskan kepada murid pandai, maka nama besar maupun ilmu kepandainya akan ikut masuk liang kubur bersama kematiannya. Keadaan tersebut tak jauh bedanya dengan seorang keluarga Iliadar, sekalipun dia kaya, dia punya harta kekayaan setinggi gunung, namun jika dia tak punya keturunan maka bila seng miliuner itu mati, jatuh ke tangan siapakah harta kekayaannya itu dia tak akan tahu. Oleh karena itulah, makin kaya seseorang makin besar keinginannya punya keturunan malahan anak tak cukup dia akan cepat-cepat berharap datangnya seorang cucu. Lain halnya dengan orang miskin, sekalipun tidak punya keturunan mereka tak akan jadi risau, toh kalau mati tidak ada harta kekayaan yang mesti dibingungkan. Nah, begitu pula keadaannya dengan orang yang belajar silat, makin tinggi ilmu silatnya semakin panik dia mencari pewaris. Kiu Im Kau Chu walaupun lihai dia tetap seorang manusia, sebagai manusia dengan sendirinya dia pun tak luput dari watak egoisya itu mementingkan diri sendiri, selain dia menginginkan seorang pewaris yang dapat menguasai semua ilmu silatnya dia pun berharap agar tahtanya sebagai ketua perkumpulan Kiu Im Kau bisa terjatuh pula ke tangan muridnya, dengan begitu ia pun tak usah risau atau khawatir bila kedudukan yang tinggi itu terjatuh ke tangan orang lain. Selain itu Pekun Gie adalah seorang gadis yang amat cantik, benar-benar cantik jelita, makin dipandang makin mempersonakan, makin dilihat makin kesemsem, membuat siapapun yang sudah menaruh perhatian kepadanya segan untuk alihkan perhatiannya lagi. Bagi Hoa Tian Hang pribadi, ia belum pernah mengamati wajah Pekun Gie dengan seksama, jangankan darah itu bahkan istrinya sendiri Chin Wan Hang pun tak pernah diamati dengan seksama, tentu saja anak muda itu tak dapat menemukan di mana letak daya tarik dari darah itu. Sudah tentu kaum wanita jauh lebih cermat memandang kaumnya sendiri daripada seorang lelaki mengamati seorang wanita, sekalipun paras muka Kiu Im Kau Chu tidak terlalu cantik namun dia sendiri pun bukan termasuk seorang dari tipe jelek. Walau begitu terhadap kecantikan Pekun Gie ia sama sekali tidak menaruh rasa iri atau cemburu. Tujuan dari Kiu Im Kau Chu hanya ingin menerima dirinya sebagai murid, maka gadis itu diamati dengan seksama siapa tahu makin dilihat makin kesemgem, ia merasa kecantikan dan kebagusan darah itu ibaratnya sekuntum bunga mawar yang indah, kalau tidak dipandang masih mendingan, makin dipandang orang akan makin tertawan, sehingga akhirnya timbulah keinginan untuk memetiknya. Rasa heran dan tak habis mengerti terlintas dalam benak Hoa Tian Hong ketika dilihatnya perempuan itu menggawasi sekujur badan Pekun Gie dengan liar, dalam hati pikirnya aneh benar perempuan itu, jangan-jangan ia termasuk perempuan bangsa lesbian. Hih! Lebih baik dijauhi saja karena pendapatnya itu, cepat-cepat diatarik Pekun Gie ke samping tubuhnya dan berbisik, berdiri sajalah di samping situ, sebelum ada perintah dariku jangan turun tangan secara sembarangan, Kiu Im Kau Chu dapat menyaksikan pula semua gerak-gerik dari sepasang muda-mudi ini, dalam hati dia pun berpikir. Sudah terang bocah ini amat mencintai Pekun Gie, wah! Kalau begini terus keadaannya, sudah pasti di suatu hari ia akan mengawini perempuan ini. Heeh! 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 Kalau mulai sekarang aku berhasil menarik budak itu ke dalam perkumpulanku, siapa tahu kalau bocah itu pun akhirnya akan bergabung pala dengan Kiu Im Kau berpikir sampai di situ, dia lantas tertawa tergelak dan berkata, Hoa Tian Hong, tunggu sajalah di samping situ, aku hendak melangsungkan suatu pertarungan yang sejujurnya. Dengan kau, agar kamu dapat mengaku kalah dengan hati puas, bicara sampai di situ, dengan langkah lebar ia lantas menghampiri Pia Leng Chu. Heeh! Engkau terhitung seorang Eng Hiong atau bukan bentak Pia Leng Chu dengan gusar. Kiu Im Kau Chu tertawa sinis. Huh! Bergidik hati Pia Leng Chu menghadapi ancaman itu, dalam gugup dan gelisahnya, cepat-cepat diakerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk meluncur ke arah samping. Kiu Im Kau Chu tertawa dingin, telapak tangannya di Ayun ke depan melepaskan sebuah pukulan udara kosong ke arah Imam Tua itu. Pia Leng Chu masih berada di udara ketika serangan tersebut menyambar tiba, betapa terperanjatnya Imam Tua itu ketika merasakan datangnya terjangan yang maha ampuh itu, dalam keadaan begitu terpaksa dia lepaskan pula sebuah pukulan untuk menangkis ancaman tadi. Ketika dua gulung angin pukulan saling membentur satu sama lainnya, Pia Leng Chu mendengus tertahan, sesudah muntah darah segar dia terkulai di tanah dalam keadaan tak sadarkan diri. Keadaan dari Pia Leng Chu waktu itu boleh dikata sudah terlampau payah, pertama hawa murninya Aida Hamad Minin, kedua tubuhnya masih berada di tangah udara, serangan balasan yang ia lepaskan dalam keadaan gugup itu sama sekali tak mengandung tenaga sampai sebesar lima bagian, tentu saja pukulan seperti itu tak mungkin bisa menandingi kelihayan lawannya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tubuhnya terjerumus ke dalam sungai, untung anak buah Kiu Im Kau masih siap di sekitar sana, badannya segera disambar dan terus dilemparkan kembali ke atas geladak perahu. Dalam pada itu, ketiga buah perahu itu sudah berantai kembali menjadi satu, pasukan kata yang masih berada dalam air sama-sama loncat naik ke atas perahu, sementara kursi kebesaran dari Kiu Im Kau Chu pun telah diangkut ke atas perahu itu. Setelah duduk, ketua dari Kiu Im Kau itu berkata, Let Yam Chu tua bangkah hidung kerbau itu amat lecik dan terlalu banyak akal busuknya, menurut pendapatku, untuk mendapatkan pedang emas tersebut terpaksa kita harus beri suatu peringatan di atas tubuhnya Tiam Chu dari ruang siksaan bernama Lek Yugi, mendengar peringatan tersebut ia segera bungkukan badan memberi hormat dan menjawab, hamba akan tulus tangan sendiri untuk bereskan tua bangkah hidung kerbau ini, maksud Kau Chu apakah dia masih diberi kesempatan untuk hidup? Orang ini tak bisa digunakan lagi, dimusnahkan saja tukas Kiu Im Kau Chu sambil ulapakan tangannya. Dengan sangat hormat Lek Yugi ia segera menghampiri imam tua itu dan menotok jalan darah kakunya setelah itu, dia pun menepuk sebuah jalan darah di atas punggungnya. Ia lengcu menghembuskan napas panjang, perlahan-lahan ia tersadar kembali dari pingsannya. Lekun Gie mengawasi terus gerak-gerik dari orang Sule itu, dari semua perbuatannya yang cekatan, ia lantas berbisik ke sisi telinga Hoa Tian Hong, orang ini adalah seorang penjagal, dia hidup dengan menjagali manusia, aku amat kenal dengan tabiat manusia seperti ini sebab dalam perkumpulan Sien Kie Pang kami pun terdapat manusia sebangsa ini. Hoa Tian Hong tidak memberi tanggapan, dia malah berbisik dengan ilmu menyampaikan suara, setelah masalah itu selesai, maka tibalah giliran kita untuk mendapat kesulitan, sebentar akan kuusahakan suatu akal untuk mengirim kau naik kertas daratan lebih dahulu. Tidak aku tidak mau jerit Pekun Gie sambil goyangkan kepalanya berulang kali. Kalau engkau tidak pergi lebih dahulu, bagaimana mungkin aku bisa meloloskan diri? Hoa Tian Hong pura-pura marah. Pekun Gie menggigit bibirnya kencang-kencang, dengan air matah berkucuran sahutnya setengah terisak, aku ingin berada di sampingmu, kalau harus mati aku ingin mati di sisimu. Aku tak ingin mampus, aku tak ingin mati konyol, aku ingin hidup segar bugar tukaseng pemuda dengan muka keras. Akhirnya dengan sedih Pekun Gie mengangguk. Baiklah, aku akan menuruti perkataanmu, bagaimanapun juga, tiba-tiba ia berhenti dan tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Sementara dua orang itu masih berkemak-perkemik bicara sendiri, Lek Yogi telah selesai menggeledah seluruh badan Pialengcu, apa yang diduga ternyata tidak meleset, pedang emas benar-benar tidak berada dalam sakunya, walau begitu Tiamcu dari Tuang Siksa ini pun tidak terlalu terburu nafsu untuk menanyainya. Sarung pedang dari Boan Leong Pokiam ia lepas dari punggang Seng Imam kemudian diperiksa pula dengan seksama, tapi sarung itu kosong dan tak ada sesuatu benda pun yang ada di dalamnya maka sarung tadi diserahkan kepala Seng Dara yang memegang pedang pusaka itu. Kemudian barulah dia berkata kepada Pialengcu, Bertindaklah bijaksana, serahkan pedang emas itu kepada kami, daripada engkau mesti mengalami siksaan badaniah yang terlalu berat Pialengcu termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, ia tahu dalam keadaan begini tak mungkin kalau ia tidak bicara, dengan suara dingin segera jawabnya, pedang itu aku simpan dalam sebuah ruang rahasia di kulit Goan-Koan yang ada di kota Tio-Tiu. Lek Yogi mengangguk, rupanya dia percaya dengan pengakuan itu, dari sakunya dia ambil keluar sebatang jarum cu bun toh kuteng, paku penebus tulang yang tampak pagi pak kelihatan sore, lalu mencikram tangan kanan Pialengcu dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun menancapkan pak kuta di kedalaman, dalam ibu jari seng imam tua tersebut. Rasa sakit yang tak terhingga membuat Pialengcu memperdengarkan suatu jeritan lengking yang menyayatkan hati, jeritan itu begitu keras hingga menggema di seluruh hangkasa, membuat siapapun yang mendengarkan ikut merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Menyaksikan kesemuanya itu Hoa Tianhang berpikir di dalam hati. Imam tua itu memang pantas mampus, tapi tidak semestinya disiksa secara begitu keji berpikir sampai di situ dengan muka penuh kemarahan ia segera melangkah maju ke depan. Pekun Gie bukan gadis yang bodoh, dari tingkah laku seng anak muda tentu saja ia tahu apa ya ek hendak dia lakukan, cepat dia memburu ke muka dan menghalangi jalan perginya. Ini disebabkan, pertama ia sudah terbiasa menyaksikan kejadian seperti ini, kedua ia tak rela kalau Hoa Tianhang mencari gara-gara yang mengakibatkan menyusahkan diri sendiri dan ketiga ia sangat membenci Pialengcu, maka sedapat mungkin ia menghalangi niat Hoa Tianhang untuk memberikan bantuannya. Siluman hidung kerbau itu sudah kenyang menganiaya kita, pantaslah kalau dia terima ganjaran hidup. Tianhang, jangan kau campuri urusannya bisik darah itu dengan lirih. Hoa Tianhang segera berpikir, imam tua itu toh sudah menjadi tawanan orang, aku menang tak berhak untuk mencampuri urusan ini, toh mencampuri juga tak ada gunanya, memang aku sanggup untuk membebaskan imam tua itu. Akhirnya ia menghala nafas panjang dan berjalan menuju ke belakang buritan, dia tidak ingin menyaksikan perbuatan kotor yang tak berpedi kemanusiaan itu. Melihat anak muda itu menuju ke belakang, Pekun Gie segera menyusul pula di belakangnya. Paku penembus talang cubun, toh kuteng dari Lekyugi panjangnya cuma satu cun, namun bentuknya aneh dan seperti gergaji, diatasnya telah dipolesi dengan sejenis racun keji yang mempunyai kekuatan pembusukan yang amat dasyat. Bila paku cubun toh kuteng itu ditancapkan ke tubuh seseorang, maka korbannya akan merasakan suatu penderitaan dan suatu siksaan yang luar biasa hebatnya, kendatipun seorang pria sejati yang bertulang besi otot kawat, tak urung akan menjerit ngeri pula. Bisa dibayangkan betapa sakitnya ketika raku beracun itu ditancapkan di ujung ibu jari, suatu bagian sensitif yang bisa menimbulkan rasa sakit beratus-ratus kali lebih hebat. Sementara itu Pia Lengcu sudah menggigit keras saking sakitnya, peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya, mukanya. Pucat palsi, sorot matanya buram, keadaan dari imam tua ini sangat mengenaskan sekali. Sebaliknya sikap Lekyugi amat santai, seolah-olah sama sekali tidak terjadi suatu apapun, perlahan ia merogoh ke dalam sakunya dan ambil keluar paku jubun toh kuteng yang kedua kemudian mencekeram pula jari telunjuk tangan kanan imam tua itu, paku tersebut siap ditancapkan pula ke sana. Kali ini Pia Lengcu benar-benar merasa ketakutan setengah mati, sumanya serasa melayang tinggalkan raga, cepat ia berteriak keras, pedang emas itu ada di dalam kotalok yang, percayalah dengan pengakuan ini, aku mengaku dengan sejujurnya, berilah kematian yang lebih cepat kepadaku. Lekyugi tertawa dingin. Heeh, 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 luas kotalok yang mencapai ratusan lip persegi, sedang pedang emas itu sangat kecil bentuknya, siapa tahu engkau sembunyikan di sudut yang mana keringat sebesar kacang kedelai telah mengucur keluar berbagaikan hujan deras, dengan nada setengah merengek katanya, pedang emas itu ada di atas loteng sebuah rumah obat, rumah obat itu berada di depan penginapan Ciat Seng, aku bersedia menghantar kalian ke sana untuk mengambil pedang emas itu, aku mohon berilah kematian yang cepat kepadaku. Lekyugi mendengu sinis. HMM, itu pun mesti dilihat dulu apakah pedang emas itu asli atau palsu, bila barang palsu, heeh, 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 aku masih harus banyak bertanya kepadamu bicara sampai di sini, sorot matanya segera dialihkan ke arah Kiu Im Kau Chu guna minta pertimbangan. Kiu Im Kau Chu termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia menengadah sambil berseru, Hoa Tian Hang anak muda itu maju menghampiri sambil bertanya, Kau Chu ada petunjuk apalagi Kiu Im Kau Chu tertawa angkuh, sambil menatap lawannya dia mengejek dengan suaranya ring, engkau dapat menilai sendiri bukan atas situasi yang terbentang di badapanmu. Nah, apa yang hendak kau lakukan Hoa Tian Hang tertawa? Aku bukannya sengaja memanaskan hatimu, tapi berbicara sesungguhnya baik berdua satu lawan satu, beradu dengan tangan kosong atau senjata, baik tarung di perahu atau dalam air belum tentu kau cu sanggup mengungguli diriku, tentu saja kalau engkau kerahkan segenat kekuatanmu yang tersedia sekarang, aku mengakui bukan tandingan, cuma, cuma untuk mencabut nyawamu maka aku harus membayar dengan sesuatu pengorbanan yang sangat besar, bukan begitu maksudmu sambung Kiu Im Kau Chu sambil tertawa dingin. Hoa Tian Hang tersenyum. Berbicara sesungguhnya kalau engkau men kerubut terpaksa aku pun akan kerahkan segenat kemampuan yang kumiliki untuk memberi perlayanan sebaik-baiknya dan tanggung, tanggung bagaimana bentak Kiu Im Kau Chu. Bukannya aku sengaja omong besar dan menyombongkan diri jika aku sudah mulai tutun tangan dengan pertaruhan selembar jiwaku, maka kecuali kau cu seorang, kematian yang berjatuhan dari pihak anak buahmu akan banyak sekali susah dihitung, bila Kiu Im Kau ingin berdiri kembali dalam dunia persilatan, terpaksa harus membangun dan mendirikan sekali lagi tertegun hati Kiu Im Kau Chu. Sehabis mendengar perkataan itu, ia termenung sebentar lalu jawabnya sambil tertawa, ilmu meringankan tubuh yang kau miliki amat sempurna, seandainya engkau ambil takdik menghindari yang berat dan memilih yang ringan, belum tentu aku mampu menahan dirimu terus-menerus, aku tidak percaya engkau pasti mampu berbuat begitu. Tapi aku pun tak berani memastikan kalau engkau tak sanggup, walau begitu aku bukanlah seorang manusia yang bodoh, buat apa aku mesti paksakan suatu pertarungan masal dengan engkau. Untuk memaksa engkau masuk perangkap, aku sudah menyiapkan suatu siasat baru yang jauh lebih bagus. Tiba-tiba Perkun Gie berteriak daagan lantang, kau engkau merasa punya kepandayan, hayolah kita naik ke atas daratan kalau ketika itu kau mampu kalahkan kami berdua, aku bersedia angkat dirimu menjadi guru Hoa Tian Hong tertawa santai, ia menjurah ke arah Kiu Im Kau Chu dan berkata, aku mohon ketunjuk. Kiu Im Kau Chu kembali tertawa. Aku tak usah paksa kalian untuk terjun ke dalam air, di ujung perahu ini saja aku akan bertarung melawan kau Hoa Tian Hong, sementara anak buahku akan membekuk Pekun Gie, membeseti kulit badannya dan melemparkan tubuhnya ke dalam sungai sebagai umpan ikan, aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan. Paras muka Hoa Tian Hong berubah hebat, untuk sesaat lamanya dia cuma bisa termenung dengan mulut membungkam. Walaupun ucapan itu diutarakan secara bergurau, akan tetapi memang sangat masuk di akal, bila benar-benar sampai terjadi begitu makanis caya anak muda itu akan dibuat pusing tujuh keliling. Pekun Gie sama sekali tidak ambil peduli akan kejadian itu, sambil layun pedang lemasnya dia berseru, akulah yang akan menyayat kulitmu, memetoti ototmu, memotong lidahmu, mencincang tubuhmu dan membuang badanmu ke sungai sebagai umpan ikan, bukannya marah karena dia dicaci maki oleh darah tersebut, Kiu Im Kau cuma lahan tertawa terbahak-bahak, Hoa Tian Hong serta anak buah Kiu Im Kau juga tak kuasa menahan gelinya sehingga ikut tertawa, suasana jadi ramai sekali terbayang sewaktu untuk pertama kalinya Hoa Tian Hong berjumpa dengan Pekun Gie, waktu itu gadis itu sangat angkuh, jumawa dan tak pandang sebelah mata pun terhadap orang lain, sebagai putri kesayangan dari ketua perkumpulan Sin Kie Pang. Bukan saja angkuh dan tinggi hati dalam tindak tanduknya, malahan mendatangkan rasa dongkol dan mangkel bagi yang diperintah. Semua perkataan maupun perbuatannya dikala itu membangkitkan rasa antipatih bagi orang lain, membuat semua orang tak senang hati kepadanya. Tapi sekarang tindak tanduknya sama sekali berubah, malahan boleh dibilang bertolak belakang. Kobaran api cinta memadamkan semua keangkuhan dan tinggi hatinya, api asmara yang panas telah membangkitkan sifat kewanitaannya yang murni. Selama Hoa Tian Hong berada di sampingnya, tanpa disadari ia berusaha keras untuk memancarkan semua keindahan dan daya tariknya seorang darah, daya tarik itu termasuk juga kelincahan, kesucian dan lemah lembut, pokoknya walaupun sedang berbuat sesuatu yang kasar, kekasaran itu tertutup oleh kelembutan sehingga mendatangkan rasa simpatik bagi siapapun. Atau tegasnya saja walaupun sedang memaki orang, makianya separuh adalah sungguh-sungguh dan separuh yang lain cuma gurawan, membuat orang yang mendengar tak merasa sakit hati, tidak jadi gusar malahan timbul rasa perasaan yang gatal-gatal aneh. Apalagi kalau perbuatan itu dilakukan oleh seorang gadis muda yang cantik jelita macam Pekun Gie, tentu saja makian itu kedengaran semakin menawan hati. Meskipun merasa geli, perasaan hati Hoa Tian Hong sangat berat, dia tahu Kiu Im Kau Chu tak mungkin akan menyelesaikan persengketaan itu dengan begitu saja, jika apa yang Kiu Im Kau Chu katakan benar-benar dilaksanakan, ia yakin tiada kemampuan untuk melindungi keselamatau jiwa Pekun Gie, maka sekalipun sudah termenung dan putar otak. Beberapa saat lamanya, pemuda itu masih belum sanggup menemukan keru pemecahan yang jitu. Tiba-tiba Kiu Im Kau Chu tertawa ringan dan berkata Hoa Tian Hong, aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana hubunganmu dengan ku ingin dari perkumpulan kami merah padam. Selembar wajah Hoa Tian Hong mendengar pertanyaan itu, ia terbelalak dengan mulut melongot, untuk sesaat dia tak mampu memberikan jawaban yang tepat. Melihat anak muda itu tersipu-sipu, tanpa pikir panjang Pekun Gie segera menanggapi dengan dingin, kami sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dengan ku ingin-ku ingin bukan lain adalah Giyok Teng Hujain jawab Kiu Im Kau Chu sambil tertawa, aku sedang bertanya kepada Hoa Tian Hong, kalau engkau tak tahu urusan lebih baik, janganlah turut campur aku sengaja mau turut campur kau mau apa ngotot Pekun Gie dengan cepat, kami benar-benar tidak punya hubungan apa-apa dengan Giyok Teng Hujain. Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba dia berpaling ke arah Hoa Tian Hong dan bertanya dengan suara lirih, bagaimana hubunganmu dengan dirinya Hoa Tian Hong semakin jengah dibuatnya, untuk beberapa saat lamanya muka, telinga sampai lehernya pada berubah jadi merah semua bagaikan kepiting rebus. Kiu Im Kau Chu tertawa mengikik, Katanya lagi, Ku ingin memang terlalu besar nyalinya, dia telah mencuri sebatang. Leng Chi berusia seribu tahun miliku dan dihadiahkan kepadamu, coba bayangkan saja seberapa besar dosanya itu Hoa Tian Hong sangat terperarjat, dalam waktu sekejap mati mukanya berubah jadi pucat ia seperti mayat. Kiu Im Kau Chu tersenyum, ia tatap wajah anak muda itu tajam-tajam, kemudian ujarnya lebih jauh, mungkin engkau tidak percaya dengan perkataanku ini, dalam kenyataan semua anggota perkumpulan Kiu Im Kiu mengetahui akan kejadian ini, bila suatu hari aku berhasil menangkap kembaliku ingin, maka akanku hadapkan dirinya denganmu agar kau tahu bila apa yang kuucapkan sama sekali tidak bohong, aku tak akan mengucapkan terima kasih kepadamu kata Hoa Tian Hong sambil menjurah, bila kau cu mempunyai satu keinginan, silahkan diutarakan dengan terus terang. Bila kau inginkan pedang baja ini, sekarang juga akanku persembahkan kepadamu berbicara sampai di sini, dia lantas, angsurkan pedang baja itu ke depan, lanjutnya, pedang ini telah dipolesi dengan racun, silahkan kau cu mencucinya dengan air cuka Kiu Im Kau Cu tertawa, dengan sorot metu yang amat tajam bagaikan kilatia menatap wajah Hoa Tian Hong tanpa berkedip, tiada sepatah kata pun yang dia ucapkan, pedang baja itu pun sama sekali tidak diterimanya. Rupanya pekun Gie merasa keberatan kalau pedang tersebut diserahkan orang dengan begitu saja, ia segera menyindir, eeha, pedang itu akan diberikan kepadamu. Ketika mendapatkan kitab pusaka Kiam Keng, ku ucapkan selamat kepadamu karena kepandaian silat yang kau miliki nomor satu di dunia, pedang baja itu pun termasuk sedilah benda mustika, kalau dibandingkan masih cukup untuk ditukar dengan lengci. Berusia seribu tahunmu itu, pedang tersebut diserahkan kepadamu sebagai imbalan dari lengcimu, dengan demikian kita sudah impas, siapapun tidak berhutang budi lagi mendengar perkataan itu, Kiu Im Kau Chu segera merempadah dan tertawa terbahak-bahak, lama sekali ia baru berhenti tertawa, kepada Hoa Tian Hong ujarnya, kitab pusaka Kiam Keng hanya berguna barimu tapi sama sekali tak bermanfaat bagiku, bagi pandanganku HMM. Pedang baja tersebut sama sekali tak ku pandang barang sekejap pun. Lalu apa tujuan Kau Chu mengejar pria lengcu mati-matian dan apapunlah maksudmu untuk ikut merampas pedang baja milikku ini, tanya Hoa Tian Hong dengan alis matu berkenyit. Kiu Im Kau Chu tertawa. Di kolong langit dewasa ini hanya engkau seorang yang mampu menandingi kepandaian silatku, aku sangat berharap apabila kita bisa saling mengukur kepandaian secara adil, siapakah lah dia harus berlatih kembali kepandaiannya dengan ketekunan sendiri, tapi kalau ada salah satu pihak yang meminjam kepandaian yang diwariskan jago lampau, bukankah tindakan ini terhitung sangat tak adil ucapan Kau Chu sangat masuk di akal, aku merasa amat kagum nah, karena itulah salah satu di antara kedua belah senjata itu harus terjatuh ke tanganku, baik itu pedang emasnya atau pedang bajanya sambung Kiu Im Kau Chu sambil tersenyum, pokoknya asal salah satu di antaranya berada di tanganku. Berarti pula kitab pusaka Kiam Keng tersebut tak mungkin akan terjatuh ke tanganmu, itu berarti pula engkau tak dapat meminjam kepandaian dari malaikat pedang Giko untuk mempertingkat kemampuanmu dalam mengalahkan aku. Hoa Tian Hang mengangguk sambil tertawa. Sudah jamak kalau setiap manusia punya pandangan serta jalan pikiran demikian, aku tak dapat menyalahkan engkau di samping itu, aku pun tidak berharap apabila kitab pusaka Kiam Keng itu sampai terjatuh ke pihak ketiga, sebab kalau sampai begitu maka dunia persilatan pasti akan menjadi kalut, itu berarti pula aku harus berhadapan lagi dengan seorang musuh tangguh yang baru. Kalau toh memang begitu, bagaimana caramu untuk menyelesaikan masalah ini? Tanya Hoa Tian Hang tercengang. Tiba-tiba Kiu Im Kau Chu menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 masalah ini memang sulit untuk diselesaikan, akan tetapi aku sudah memikirkan suatu kel penyelesaian yang bagus, entah engkau bisa menyanggupi atau tidak bagaimana kel penyelesaianmu itu tanya Hoa Tian Hang agak tertegun asal urusan bisa dibikin beres secara damai, tentu saja aku dapat mempertimbangkan dengan seadil dan sebijaksana mungkin. No, 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 73 kembali Kiu Im Kau Chu tertawa tergelak. Aku memang sudah mempunyai suatu kel penyelesaian yang bagus, bukan saja urusan bisa dibikin beres, malahan kita bisa merubah peperangan menjadi perdamaian, merubah kebengisan menjadi ketenteraman, cuma saja, aku justru khawatir kalau kamu berdua tak tahu diri, haa. Kalau memang ada keluk yang begitu bagusnya, kenapa tidak Kau Chu usulkan sedari tadi kata Pekun Gie sambil tertawa. Aha, aku bisa menebak maksud hati Kau Chu, bukankah engkau hendak menjodohkan Giyok Teng Hujain dengan dirinya bicara sampai di situ, Seng Gadis segera menunjuk ke arah Hoa Tian Hang yang berdiri di sampingnya. Hoa Tian Hang merasa bersalah, mendengar kata-kata itu merah padamlah selembar wajahnya karena jengah, dia pura-pura marah dan segera bentaknya, huus. Kungie, jangan sembelarangan bicara, Pekun Gie tertawa cekikikan, sambil menuding anak muda itu kembali dan menggoda, kamu ini, pintarnya cuma men gertak HMM. Tampangnya saja jujur dan kalem, padahal bagaimana isi yang sebenarnya siapa yang tahu dari pembicaraan yang sedang berlangsung, Kiu Im Kau Chu dapat mengamati perubahan wajah si anak muda itu, pikirnya di hati, kalau dilihat dari kejengahan serta rasa menyesal yang ditunjukkan bocah itu, mungkin saja dia memang punya hubungan istimewa dengan Kuing In, HMM, HMM, apa salahnya kalau ku takut-takuti dirinya? Akanku lihat bagaimana reaksinya nanti, karena berpendapat demikian, dengan muka dingin menyelamkan ia lantas berseru, ku ingin berulang kali melanggar perintahku, sekarang ia sudah dianggap sebagai seorang pengkhianat dari perkumpulan Kiu Im Kau, hukuman lima pedang angin chang badan, siksaan api dingin melelahkan sukma sudah lama menantikan dirinya, siapa yang ambil peduli dia mau dikawinkan dengan siapa? mendengar perkataan itu, paras muka Hoa Tian Hong kontan berubah jadi pucat pia sebagainan mayat, ia merasa amat terkejut bercampur gugup hingga tanpa sadar jantungnya berdepak keras. Pekun Gie ikut gugup menyaksikan keadaan kekasihnya, ia segera berpikir di hati, Aai, semuanya salah aku yang terlalu cerewet, kalau tidak kuungkap tentang soal itu, Kiu Im Kau Chu pasti tak akan mengungkap pula persoalan ini kalau Hoa Tian Hong tidak tahu urusan ini masih mendingan kalau dia sudah tahu pastilah dia tak akan berpeluk tangan belaka saking gugup dan gelisahnya semua kesusahan segera dilampiaskan ke atas badan Kiu Im Kau Chu, dia ingin mencari muka di hadapan kekasihnya, maka dengan muka penuh kemarahan dan mata melotot besar, hardiknya ke arah Kiu Im Kau Chu, mau hukum mampus pengkhianat dari pergururanku atau tidak, urusan ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan kami. Tapi kalau kau anggap kesalahan Giyok Teng Hu Jin adalah disebabkan dia curi lengci mustiksmu untuk dihadiahkan kepada kami, HMM-HMM dari sini menunjukkan betapa cepatnya pikiranmu dan betapa sempitnya jiwamu, baik, hutang ini kami terima, katakan saja apa yang kau kehendaki, mau turun, mau adu kepandayan, kami pasti akan melayani dengan senang hati setiap kali darah ini mengartikan Hoa Tian Hong, dia selalu menggunakan istilah kami sebagai pengganti nama pemuda itu, dengan sendirinya dia hendak mengartikan bahwa antara Hoa Tian Hong dengan dirinya merupakan satu bentuk tubuh. Yang menunggal, urusan dari Hoa Tian Hong berarti pula urusan dari Pekun Giyai. Sudah tentu Kiu Im Kau Chu dapat menangkap arti sebenarnya dari perkataan itu, dia segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 engka sendiri pun ibaratnya patung arca yang menyeberangi sungai, untuk menyelamatkan diri sendiri pun tidak mampu masih ingin mencampuri urusan orang lain. Perkataan itu sangat menusuk perasaan hati Pekun Giyai, kontan hawa amarahnya berkobar, sambil mementak dia putar pedang lemasnya siap menerjang ke arah musuhnya. Tapi Hoa Tian Hong keburu menarik tangannya sehingga dia tak bisa melanjutkan niatnya. Walaupun begitu kemarahan yang berkobar dalam hati Pekun Giyai belum sirap dia melotot ke arah Kiu Im Kau Chu dengan macu berapi-api, sementara pedang lemasnya dikebaskan ke sana kemari sehingga berbunyi desiran tajam. Kiu Im Kau Chu pura-pura tidak melihat kesemuanya itu, kembali dia melanjutkan kata-katanya, berbicara terus terang, sekalipun nyaliku ingin amat besar dia tak akan berani mengkhianati aku secara terang-terangan, menurut dugaanku cepat atau lambat dia pasti akan datang menyerahkan diri untuk menunggu dijatuhi hukuman setimpal. Jika berkeras hati akan mencampuri urusan ini, silahkan saja datang ke markas waktu saat hukuman dilaksanakan nanti Hoa Tian Hao ikut berpikir di dalam hati, ku ingin adalah murid dari perkumpulan Kiu Im Kau, kalau dia bersedia menyerahkan diri, itu berani urusan tersebut adalah urusan ramah tangga dari Kiu Im Kau sendiri, aku sebagai orang luar tidak sepantasnya kalau mencampuri urusan ini, tapi haruskah aku berpeluk tangan belaka? Dia mati lantaran aku, bagaimana pertanggungan jawabku bila aku cuma diam melulu berpikir sampai di situ, ia semakin murung rasanya. Beberapa saat kemudian pemuda itu baru berkata, Kau Kiu, bukankah engkau mengatakan ada kel penyelesaian yang bisa merubah perperangan menjadi perdamaian, merubah kebengisan menjadi ketenteraman entah bagaimana caranya itu? Silahkan kau utarakan keluar dari sikapnya yang lesu dan lemas, tampaknya pemuda ini sudah tertekan batinnya sehingga menunjukkan nada akan menyerah. Melihat keadaan musuhnya, Kiu Im Kau Chu bergirang dalam hati, ia segera tertawa tergelak. Haah, 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 sebenarnya caraku ini teramat sederhana, suruh saja perkun Gie angkat diriku sebagai guru asal dia sudah menjadi muridku maka memandang di atas wajahnya, aku bersedia menghapuskan semua pertikaian yang melibatkan kita berdua, bukankah dengan begitu peperangan akan berubah jadi perdamaian, kebengisan berubah jadi ketentraman, oh oh oh, begitu tinggi kau pandang diriku? Sungguh bikin hatiku terperanjat karena tak tahan ejek perkun Gie sambil mencibirkan bibirnya daagan sinis. Hoa Tianhang sendiri pun mengerutkan dahinya. Semua orang tahu kalau ilmu silat yang kau cu miliki sangat lihai, apalagi engkau merupakan seorang kau cu dari suatu perkumpulan besar, tawaranmu ini memang boleh dianggap suatu rejeki nomplokiuim kau cu tidak menanggapi, sorot matanya dialihkan ke arah perkun Gie, lalu berkata sambil tertawa, hei budak, sudah kau dengar semua? Rejeki atau bencana hanya engkau seorang yang menentukan perkun Gie mencibirkan bibirnya, dia segera melengos ke arah lain dan tetap membungkam. Hoa Tianhang yang berada di sisinya melanjutkan, untuk menerima murid dan mewariskan ilmu silat, bisa berjalan lancar apabila sudah disetujui oleh kedua belah pihak, jika kau cu suruh aku yang menetapkan, aku rasa hal ini terlalu kelewat batas kiuim kau cu tertawa terbahak-bahak. Haah, haah, haah. Perkun Gie sudah dibikin pusing oleh cinta, dia telah kehilangan pegangan untuk mengambil keputusan, apa yang kau katakan ia selalu turuti dengan 100%, sudah tentu aku tak akan main paksa, aku hanya berharap engkau lah yang bantu mewujudkan kebaikan ini. Perkun Gie merasa malu bercampur mendengkol tatkala dirinya dikatakan sudah dibikin pusing oleh cinta sehingga kehilangan pegangan, dengan penuh kemarahan dia berteriak, engkau jangan ngacobe lotak karuan, kau, kau sendiri yang tak punya pegangan walaupun sedang berada dalam keadaan gusar, namun darah itu tak sanggup membantah ucapan itu. Melihat keadaan tersebut, gelap tertawa kiuim kau cu makin menjadi, suara tertawanya semakin keras. Pekun Gie semakin mendengkol bercampur marah, sambil mendepak-depakan kakinya ke atas geladak, teriaknya berulang kali, huuh kau jahat, kau sembunyikan golok di balik senyuman, kau banci kau seram kau tak tahu diri, kau licik dan menakal, kau tak tahu malu semakin keras gadis itu memaki, semakin nyaring kiuim kau cu tertawa, akhirnya gadis itu menarik kata malu itu jadi amat panjang, keras dan hampir boleh dikata setengah menjerit, barulah kiuim kau cu berhenti tertawa, meski begitu mukanya sudah berubah jadi merah padam, napasnya tersengkal-sengkal. Diam-diam Hoa Tianhang merasa khawatir bercampur gelisah, dia tahu kiuim kau cu bukan sebangsa manusia yang gampang putus asa, setelah ada tujuan biasanya dia berusaha terus sampai apa yang berusaha, yang dicita-citakan tercapai, jika tidak segera dicarikan akal yang tepat untuk menyelesaikan persoalan ini, sukarlah masalah itu bisa diselesaikan. Pekun Gie sendiri adalah seorang putri jagoan persilatan, ia tak dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk, hanya saja dia memang tidak bermaksud mengangkat kiuim kau cu sebagai gurunya, sehingga keadaan pada waktu itu ibaratnya hanya mengagumi burung bangau, tidak mengagumi seng dewa. Seandainya bukan disebabkan karena Hoa Tianhang, tentu saja dia sangat berharap bisa mendapat seorang guru yang pandai seperti kiuim kau cu, tapi bagi pandangan Hoa Tianhang, kiuim kau cu adalah seorang jago dari golongan sesat dan lagi dia pun, terhitung seorang gembong iblis yang disegani orang, prinsipnya siapa yang dekat dengan gincu akan jadi merah, siapa yang dekat tinta akan jadi hitam, sekalipun seorang yang berhati bajik bila sampai mengangkat seorang jahat sebagai gurunya, maka perangai maupun tindak tanduknya pasti akan terpengaruh. Sudah tentu karena prinsipnya ini, anak muda itu tak sudi menganjurkan kepada Pekun Gie untuk mengangkat kiuim kau cu sebagai gurunya. Tapi situasi yang dihadapinya sekarang jauh berbeda, bila ia tak bisa menentukan pilihannya sebagai sahabat, maka berarti pula mereka harus berhadapan sebagai musuh, dalam keadaan yang gawat seperti ini sudah tentu hatinya jadi panik. Paras muka kiuim kau cu berubah hebat ketika dilihatnya Hoa Tianhang tetap memburgahkan dalam seribu bahasa, dengan suara tajam tiba-tiba ia membentak, aku harus berangkat ke kota Lok yang untuk mengambil pedang emas, setuju atau tidak hayo cepat kasih jawaban yang terang Hoa Tianhang tidak langsung menjawab, kembali dia berpikir, semestinya aku harus menolak penawarannya itu secara tegas, tapi kalau aku berniat demikian, pihak lawan tentulah akan menggunakan kekerasan, padahal jumlah musuh amat banyak, susah kalau mau melawan pakai kekerasan sementara ia masih merasa amat panik tiba-tiba perahu mereka bergerak melewati sebuah kanal yang amat sempit. Walaupun arus air sangat deras akan tetapi jarak antara perahu dengan daratan jadi makin bertambah dekat. Tanpa berpikir panjang lagi ia segera menyambar tembuh Pekun Gie dan loncat ke arah perahu yang berada di sebelah kanan. Hoa Tianhang mentakiu imkau cu dengan amat gusar, engkau benar-benar tak tahu diri. Hoa Tianbong sama sekali tidak menggubris bentakan itu, kepada Pekun Gie bisiknya, naiklah ke atas daratan letih dulu tertegun hati Pekun Gie mendengar bisikan itu, sebelum dia paham dengan apa yang telah terjadi, tiba-tiba sepasang kakinya sudah dicengkeraman oleh Hoa Tianhang. Semua gerakan yang dilakukan anak muda itu cepat sambaran kilat, begitu sepasang kaki Pekun Gie sudah dicengkeram tiba-tiba ia putar badannya dan memalingkan tubuh Pekun Gie satu lingkaran di udara, bentaknya dengan nyaring, pergi sepisang tangan dilepakan tahu-tahu dia sudah melempar tubuh darah itu menuju ke atas daratan. Pekun Gie ketakukan sehingga menjerit lengking, ia merasa angin tajam menderu-deru di sisi telinganya, dadanya terasa amat sesat. Daya luncur darah itu amat cepat, ibarat anak-anak panah yang terlepas dari busurnya, sebelum rasa kagetnya tersapu lenyap, tahu-tahu daya luncur itu sudah menjadi lemah. Dalam keadaan begitu ia segera berjumpulitan sekenanya, dan tahu-tahu sepasang kakinya sudah mencapai daratan, walaupun selama tiba di pantai taurung paras mukanya telah berubah jadi pucat ia seperti mayat. Gerakan yang dilakukan Hoa Tianhang ini sangat aneh dan sama sekali di luar dugaan siapapun, Kiu Im Kau Chu dibikin. Teramat gusar sehingga mukanya berubah jadi hijau membesi, ia segera loncat bangun dari tempat duduknya. Kendati pun begitu, diam-diam dia pun merasa amat kagum dengan tidakkan berani dari anak muda tersebut. Haruslah diketahui, apabila seseorang tidak memiliki kekuatan pada lengan sebesar 5-6 ribu kati, maka sulitlah untuk melemparkan tubuh seseorang sejauh 20 kaki lebih dan lagi apabila terlalu besar kekuatan yang digunakan kemungkinan besar orang yang dialempar akan menderita luka dalam yang cukup parah. Kiu Im Kau Chu sadar dia sendiri belum tentu sanggup melakukan seperti apa yang dilakukan pemuda itu. Setelah tertegun beberapa saat lamanya, Kiu Im Kau Chu segera tertawa seram, serunya, Hoa Tianhang, jadi engkau bersikeras akan memusuhi diriku. Kiu Im Kau Chu merupakan seorang manusia yang aneh, gembira atau marah sukar diikuti dari perubahan wajahnya. Hoa Tianhang sangat khawatir terhadap keandahannya itu. Dengan cekatan dia cabut keluar pedangnya dan disilangkan di depan dada, lalu dengan serius berkata, Ia Leng Chu adalah seorang jago yang kedudukannya sudah terpojok, aku bisa memaklumi kalau dia berusaha menukar pedangku dengan pepungie yang ditangkap sebagai sandera, sebaliknya Kau Chu adalah seorang jago besar yang disegani seluruh jagad, nama besarmu cemerlang dan mencapai semua pelosok, aku benar-benar merasa tak puas kalau engkau hendak menggunakan kera yang sama dengan yang digunakan Pia Leng Chu untuk memaksa aku. Beberapa patah kata ini tidak sombong juga angkuh tapi apa adanya, tentu saja Kiu Im Kau Chu tak mampu membantah barang sekecapun. Setelah membungkam lama sekali, akhirnya ia tenawa dingin dan mengejek, HMM. Jadi kalau begitu engkau berharap kita melakukan pertarungan untuk menyelesaikan persoalan ini, aku relamati dalam pertarungan daripada menanggung derita karena sakit hati kembali Kiu Im Kau Chu berpikir di dalam hati, keberanian bocah ini mengagumkan sekali, rasa percaya pada diri sendirinya sangat tinggi, ia tidak merendahkan diri pun tidak menyombongkan diri, A.A.A.I. Manusia macam begini memang sulit untuk dilayani sementara ia masih termenung, Tiam Chu Istana Neraka yang berada di sisinya mendadak berbisik, orang ini sangat tangguh, jangan dilayani dengan kekerasan Kiu Im Kau Chu mengerutkan dahinya, dengan ilmu menyampaikan suara ia segera bertanya, kalau tidak dilayani dengan kekerasan berarti harus dilayani dengan kecerdikan, engkau punya akal bagus selama Hoa Tian Hang masih berada di sini, Pekuo Gie tentu tak akan melarikan diri dari seputar daratan sana bisik Tiam Chu Istana Neraka dengan suara lirih, kenapa Kau Chu tidak perintahkan orang untuk naik ke atas daratan dan membekuk dirinya lebih dahulu em, bagus sekali usul ini batin Kiu Im Kau Chu. Tanpa sadar ia berpaling ke arah daratan, waktu itu Pekun Gie memang sedang berlarian di sepanjang pantai, tanpa kuasa di alantes berpaling ke arah seorang kakek di sisinya sambil berseru, Seng Tong Chu, cepat naik ke daratan. Bekuk dulu budak tersebut betapa terkejutnya Hoa Tian Hang mendengar perintah itu, dia segera berpaling sambil mementaknya ring, Kun Gie, cepat kabur kembali ke kota Lok Yang, jangan berkeliaran terus di sini Pekun Gie yang ada di daratan agak tertegun, tapi cepat dia loncat turun dan lenyap di balik tanggal. Kiu Im Kau Chu terbahak-bahak, ia berseru lagi, sekalipun betok kepala budak itu dipenggal, dia tentu tak akan kabur seorang diri dari sini. Seng Tong Chu naik segera ke daratan dan bekuk budak itu sampai dapat. Kakek si Seng itu adalah Tong Chu bagian penerimaan anggota, sambil menjura dia menyiapkan lalu loncat ke tengah sungai. Hoa Tian Hang sendiri pun dapat memaklumi perasaan Pekakun Gie, dia sadar gadis itu tak akan tinggalkan tempat itu seorang diri, sudah pasti dia hanya sembunyi di balik tanggul sambil mengikuti secara diam-diam. Bila kakek si Seng itu sampai naik ke atas daratan, miscaya gadis itu bakal kena dibekuk. Pemuda itu sendiri dapat pula menyaksikan keadaan yang terbentang di seputarnya, kalau dia sampai terjun ke dalam air sudah pasti kekalahan berada di pihaknya, mau loncat ke daratan sudah terang tak mungkin karena perahu itu bergerak di tengah-tengah sungai. Dalam gugup dan gelisahnya pemuda itu membentak keras, sambil menerjang ke depan pedangnya langsung membabat pinggang kakek si Seng dari ruang penerimaan anggota itu. Kiu Im Kau Chu sangat terperanjat, dengan cekatan ia menerjang maju, hardiknya, Seng Tong Chu, hati-hati tongkat kepala setannya secepat kilat dia Yun ke muka langsung membabat ke arah pinggang Hoa Tian Hong. Arah yang diserang adalah bagian yang mematikan, dalam keadaan begini mau tak mau Hoa Tian Hong harus berganti jurus untuk melindungi diri, cepat pedangnya berputar balas menusuk ketubuh lawan. Dalam sekejap mata, suatu pertarungan sengit yang menggetarkan langit dan bumi telah berlangsung di atas geladak perahu. Tong Chu ruang penerimaan anggota baru yang berhasil lolos dari ancaman maut itu segera menyusup ke samping perahu, walau begitu peluh dingin telah membasahi tubuhnya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun ia kabur menuju buritan perahu, setelah jauh meninggalkan Hoa Tian Hong dia baru menceburkan diri ke dalam sungai. Sejak terjun ke dalam dunia persilatan, Hoa Tian Hong selain hidup di tengah kancah pertarungan yang serba sulit dan membahayakan jiwanya, lingkungan semacam itu lambat laun mendidik dirinya menjadi seorang pemuda yang tabah, berani serta bersemangat. Setelah berhadapan dengan musuh tangguh di hari itu, sebelum terjadi pertarungan ia selalu berusaha untuk menghindari suatu pertarungan yang tak berarti, tapi begitu pertarungan tak bisa dihindari lagi, segala pikiran bercabang dibuang jauh-jauh, semua kekuatan dan pikirannya dipusatkan jadi satu untuk melayani serangan-serangan musuh, terhadap ke-70 orang anggota Kiu Im Kau yang berdiri di sekitar gelanggang, dia sama sekali tidak ambil peduli. Luas ujung perahu itu cuma sekitar 5 laki, sedang senjata yang digunakan kedua belah pihak sama-sama senjata berat, pedang baja milik Hoa Tian Hang panjangnya mencapai 4 depa, sedangkan Toya Kepala Setan milik Yu Im Kau Chu panjangnya mencapai 8 depa, begitu penarungan berkobar terpaksa sisa orang yang lain harus menyingkir kebulitan perahu atau dua perahu yang lainnya. Dalam keadaan begini jangankan main keroyokan dengan jumlah banyak, bahkan ikut serta dalam pertarungan itu pun susah. Untuk menghindari seragapan dengan senjata rahasia, Hoa Tian Hang menempatkan diri di sebelah luar dengan punggung menghadap ke arah sungai, kakinya berdiri tegak bagaikan batu karang, maju atau mundur semuanya pakai aturan. Sedangkan Kiu Im Kau Chu bertarung dengan maksud paksa anak muda itu tercebur ke dalam air, maka dari itu Toya Kepala Setannya berulang kali melancarkan serangan yang amat gencar. Namun Hoa Tian Hang sama sekali tidak mengalah dengan begitu saja, setiap serangan diimbali dengan serangan, tiap desakan dibalas dengan desakan, walaupun sudah bertarung beberapa waktu, posisinya tetap tak bergeming dari posisi semula. Dalam pertarungan yang berlangsung kali ini, Kiu Im Kau Chu bertindak jauh lebih hati-hati, semenjak pengalaman pahit yang dideritanya belum lama berselang, ia tahu kalau tenaga dalam yang mereka miliki berada dalam posisi yang seimbang, jika pertarungan harus dilangsungkan dengan keras lawan keras, maka kedua belah pihak akan sama-sama menelan kerugian yang amat besar. Sebagai seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, tentu saja dia amat menyayangi jiwa sendiri, ia tak ingin melakukan pertarungan yang mengakibatkan kedua belah pihak sama-sama menelan kerugian, sebab sekalipun menggunakan kekerasan, belum tentu ia mampu mendesak Hoa Tian Hang hingga tercebur ke dalam sungai. Beberapa saat kemudian, kedua belah pihak sudah bertarung sebanyak 30 gebrakan, babatan pedang maupun sambaran toya semuanya dilakukan dengan gesit dan enteng, sepanjang pertarungan berlangsung kedua macam senjata itu tak pernah saling membentur satu sama lainnya. Sementara itu tengah hari sudah hampir menjelang, tapi awan gelap menutupi seluruh jagad, Seng Surya belum muncul di angkasa membuat udara yang remang-remang menambah seramnya suasana. Ombak menggulung makin besar, arus mengalir makin deras, perahu yang bergerak dengan saling bergandeng itu kadang kalau harus saling membentur satu sama lain, goncangan-goncangan keras itu membuat pertarungan yang sedang berlangsung di ujung perahu berlangsung makin ramai. Beberapa kali Kiu Im Kau Chu melepaskan serangan berantainya untuk mendesak lawan, namun semua ancaman itu selalu gagal untuk memaksa Hoa Tian Hang terdesak mundur barang setengah langkah pun, lambat laun dia mulai berpikir, bocah ini berdiri dengan membelakangi sungai, keadaan tersebut ibaratnya bintang buas yang masuk perangkap, kalau aku mendesak kelewat batas, dia pasti akan jadi dekat dan menyerang diriku habis-habisan, apa salahnya kalau kuulur waktu sedapat mungkin? Asalkan budak dari keluarga Pek itu berhasilku bekuk kemenangan sudah pasti berada di tanganku berpikir sampai di sini, ia memperlunak serangannya walaupun masih mengurung musuhnya dengan ketat. Hoa Tian Hang sendiri tiada bernafsu melangsungkan pertarungan jarak panjang, karena ia masih berada di atas perahu musuh, begitu Kiu Im Kau Chu memperlunak serangannya, dari semula jadi tuan rumah, pedangnya berkelebat sedemikian rupa melancarkan serangan-serangan gencar yang mematikan. Dalam waktu singkat, pedang bajanya melepaskan serangkaian serangan berantai dengan jurus Im Yang Jike, dingin dan panas dua unsur kekuatan, Sukok Tiong Bong, kesunyian mencekam empat penjuru, Liong Tian Hai-nya, pertarungan naga di tengah belukar, serta Hang Hui Chai Tian, biang lala terbang di angkasa. Semua serangan yang digunakan olehnya merupakan serangkaian serangan mematikan yang amat dasyat, tampaklah cahaya hitam menyelimuti seluruh angkasa, tiada desiran yang mendengung di udara, yang ada cuma sambaran bayangan tajam yang mendirikan bulu Roma. Sepenuh tenaga Kiu Im Kau Chu melayani serangan gencar musuhnya, toya kepala setannya berputar memakikan telinga, bayangan hitam menyelimuti angkasa bagaikan bukit bersusun, walaupun pertarungan sudah berlangsung lama akan tetapi ia belum menunjukkan tanda-tanda akan kalah. Demikianlah, kedua orang itu saling berusaha merebut posisi yang lebih menguntungkan, setiap kesempatan yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tiap jengkal tanah diperebutkan mati-matian tanpa terasa 30 gebrakan sudah lewat. Walau begitu posisi mereka masih tetap seimbang, kekuatan mereka ibaratnya setali tiga uang, siapapun gagal untuk merebut posisi di atas angin, sampat di situ kedua orang itu sama-sama kaget bercampur terkesiap. Makin lama pertarungan itu berlangsung, Kiu Im Kau Chu merasa makin irperanjat, sebab ilmu silat yang dimiliki Hoa Tian Hang sekarang jauh lebih maju kalau dibandingkan sewaktu diselenggarakannya pertemuan besar Kian Tiaw Tai Wee, kematangan dalam jurus pedang maupun dalam hal tenaga dalam sama sekali jauh berbeda dengan keadaan di masa itu. Haruslah diketahui, ketika pertemuan Kian Tiaw Tai Wee diselenggarakan, Hoa Tian Hang baru saja memahami inti sari yang tercakup dalam catatan Kiam Teng Bukui, meskipun ilmu pedangnya mengalami kemajuan yang pesat namun belum membaur seratus persen, kematangannya masih jauh dari harapan tapi setelah mengalami penyelidikan serta latihan yang tekun selama banyak waktu, hasil yang diraih sekarang ini meningkat beberapa kali lipat jika dibandingkan dulu. Untung yang dihadapinya saat itu adalah Kiu Im Kau Chu yang lihai, andai kata berganti dengan orang lain, mungkin satu jurus pun tak sanggup menahan. Begitulah, makin lama pertarungan berlangsung Kiu Im Kau Chu makin terkesiap, timbulah rasa was-was dalam hatinya, ia membatin jika kemajuan pasat yang dicapai bocah itu dalam ilmu silat demikian besarnya, maka kalau keadaan dibiarkan berlangsung beberapa bulan lagi, tanpa berlatih kitab Kiam Keng pun, bocah itu sudah amat sulit tandingi. Kalau hal ini sampai terjadi, bukankah itu berarti kursi kebesaran sebagai manusia nomor wahid di kolong langit akan terjatuh ke tangan anak muda itu? Mempertimbangkan kerugian yang bakal dicapai ini, rasa iri dan dengki segera timbul dalam benaknya, hawa nafsu membunuh pun ikut berkobar menyelimuti seluruh benaknya, dia segera ambil keputusan untuk lenyapkan musuh tangguh ini dari muka bumi. Baru saja ingatan jahat itu melintas dalam benaknya, dan belum terpikirkan olehnya bagaimana care untuk merebut kemenangan, tiba-tiba dari atas tanggul di tepi pantai berkumandang suara tertawa yang amat merdu bagaikan genta. Eehah, Tiam Chu Istana Neraka A, kalau punya nyali, hayo seberang kemari, mari kita bergebrak sebanyak 300 jurus Tiam Chu Istana Neraka. Muka amat terkejut, ketika dia berpaling maka terlihatlah pekungie sedang berdiri di atas tanggul sambil menuding ke arahnya dan mencaci maki, mukanya berseri-seri dan penuh rasa bangga, sementara bayangan. Tubuh dari sentong Chu lenyap tak berbekas, entah kenama kaburnya kakek tua itu. Sambil bertolak pinggang dengan tangan kirinya, dan menuding ke arah perahu dengan pedang lemasnya, pekungie tertawa mengikik. Hih, 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 kiwim kau Chu ejeknya, anak buahmu itu terlalu tak becus, cuma sekali ayun pedang batok kepalanya sudah terpegal lepas dari kepalanya, haaah, 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 maaf, maaf, terpaksa aku mesti bikin hati kau Chu menjadi susah. Sementara itu Hoa Tianhang telah menyerang musuhnya dengan jurus kiw Tian Chu ei, sembilan langit penuh seruling, serangan itu dilancarkan begitu cepat, ibaratnya anak panah yang terlepas dari busurnya. Kemudian ia membentak keras, kungie, hayo cepat pergi dari situ, jangan bikin kacau lagi di tempat ini. Baik jawab pekungie dari atas daratan, aku segera kembali ke kota lokyang dan mencari pedang emas itu lebih dulu habis berkata ia segera putar badan dan berlalu dari sana. Tiam Chu istana neraka mengecutkan dahinya rapat-rapat, kepada kiwim kau Chu yang sedang terlibat dalam pertarungan sengit, serunya dengan suara lantang, ilmu silat yang dimiliki Seng Tong Chu sangat lihai, dengan kepandaian yang dimiliki Buddha itu tak mungkin dia bisa dibikin keoh, sudah pasti pihak musuh mendapat bala bantuan yang tersembunyi di belakang tanggul baru saja lari beberapa langkah, tiba-tiba pekungie berhenti dan berpaling kembali, ia berseru dengan nyaring. Eh eh kiuim kau Chu, cepatlah kirim beberapa orang anak buahmu yang berilmu tinggi untuk mengejar aku, kalau sudah terlambat menyesal tak ada gunanya Tiam Chu istana neraka naik darah, dengan dahi berkerut segera serunya, hamba mohon perintahu untuk naik ke darah guna membekuk budak itu, harap kau Chu akan mengabelkan baik sahut kiuim kau Chu dengan suara dalam, kerahkan segenap kekuatan yang tergabung dalam istana neraka untuk naik ke darah, bekuk pekungie sampai dapat Tiam Chu istana neraka mengiakan, sambil ulap karat tangannya ia segera terjun ke dalam air, dalam sekejap mece bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Secara beruntun sembilan belas orang anak buah istana neraka ikut terjun pula ke dalam sungai, dengan cepat mereka berenang menuju ke arah daratan. Melihat itu, Hoa Tian Hang segera berpikir, kedudukan Tiam Chu istana neraka dalam kiuim kau sangat tinggi, posisinya hanya setingkat di bawah kau Chu seorang, bisa dibayangkan kalau ilmu silat yang dimilikinya pasti amat lihai, Wah, kalau kungie tidak cepat pergi, dia pasti akan kena dibekuk berpikir sampai di situ, ia lantas mementak nyaring, kungie, cepat kabur mau kabur kemana ejek yuim kau Chu sinis. Tongkat kepala setannya tiba-tiba melayang ke depan melancarkan sebuah serangan kilat. Serangan tersebut berkekuatan sangat besar, lihainya luar biasa. Diam-diam Hoa Tian Hang terkesiap, cepat dia mundur selangkah ke belakang, pedang bajanya meluncur ke bawah dan tiba-tiba menekan di atas toya lawan, sambil menempel di atas toya itu cepat dia babak jari tangan lawan. Ilmu pedang bagus puji kyu im kau Chu cepat tangan kirinya ditarik kembali, tangan kanannya menekan ke arah bawah dan memakai jurus Taisan Yateng, menindik kepala dengan butik Taisan, dia sergap musuhnya. Ilmu silat yang dimiliki dua orang itu sama-sama lihai dan sudah mencapai taraf yang luar biasa, walaupun serangan dan jurus yang dipakai amat sederhana, tiada sesuatu yang aneh, tetapi dalam kenyataan tersimpan daya penghancur yang luar biasa. Begitulah serangan mereka semuanya memakai taktik gerak pendek tapi cepat dan jurus serangan dibuat sesederhana mungkin, dalam keadaan demikian bukan saja seseorang harus mempunyai tenaga dalam yang sempurna, daya pencipta yang cemerlang, dia pun mesti pandai memberikan reaksinya atas ancaman yang tiba, sedikit salah bertindak niscaya akan berakibat fatal. Ketika Hoa Tianhang menghadapi serangan Toya yang membabat datang dengan kecepatan luar biasa itu, ia tahu kecuali menangkis dengan pedangnya tiada jalan lain yang bisa dipakai. Namun pemuda itu pun menyadari betapa gawatnya situasi di seputarnya, dia tak ingin adu tenaga dengan musuh, sebab sekali adu kekuatan maka akibatnya pasti fatal. Kalau toh jumlah kekuatan kedua belah pihak seimbang, Carrie ini pasti akan dilayani olehnya, namun sekarang dia hanya seorang diri sedangkan musuh berjumlah amat banyak, sekali terjerumus niscaya dia bakal mati konyol di tangan lawan.